Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu segera menghalatkan turnamen foli bagi PPSU di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Kegiatan yang rencananya diselenggarakan pada bulan Februari di Pulau Karya, Kepulauan Seribu Utara tersebut akan melibatkan dua tim dari tiap kelurahan dan kecamatan. Menurut wakil Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi mengaku turnamen foli bagi PPSU dan petugas lainnya ini dihelatkan sebagai wujud dukungan Pemkap Kepulauan Seribu dalam mencari bibit pemain foli yang ada di Kepulauan Seribu. Tercatat turnamen foli PPSU ini sendiri baru pertama kali dihelatkan Pemkap Kepulauan Seribu, tapi juga boleh berasal dari PJLP di kecamatan atau kelurahan serta KKI dari kalangan guru dan diharapkan bisa meningkatkan silaturahmi antar PPSU atau sederajat yang ada di Kepulauan Seribu. Terima kasih telah menonton!